Intro Warganet ramai memperbincangkan soal keyakinan Rizky Febian dan Mahalini Raharjah di saat menikah nanti Rizky Febian dan Mahalini merencanakan akan menikah pada 2023 mendatang Pasca lebih dari 9 bulan belakangan ini, mereka berstatus pacaran beda keyakinan Poin terpentingnya salah satu dari mereka hingga detik ini pun belum ada yang pernah membahas Apalagi statement soal siapa yang mau ikut salah satu dari keyakinan mereka Apakah saat menikah nanti Mahalini mu'alaf dan ikut keyakinan Rizky Febian sebagai seorang muslim Atau sebaliknya Rizky Febian murtad dan ikut keyakinan Mahalini sebagai penganut agama Hindu Bahkan tak sedikit yang berpendapat, keduanya akan bertahan di keyakinannya masing-masing Sekali lagi, Aiki dan Neng Lini sapan akrab keduanya ini belum ada kesimpulan soal itu Terus, bagaimana pendapat antara kedua keluarganya, baik keluarga Mahalini di Bali maupun keluarga Rizky Febian di Tanah Sunda, Jawa Barat Terus, bagaimana pula pandangan agama dengan hal ini? Berikut Youtube channel berbagi cerita merangkumnya secara berimbang Namun sebelumnya diinformasikan untuk jadwal Manggul Rizky Febian pada Sabtu 19 November hari ini berada di Yogyakarta Buat Rizky Febian semuanya, jangan lupa saya Rizky Febian untuk datang ke acara Dental Project 2022 di Geraha Sabak, Pramana Tanggal 19 November 2022 sampai bertemu di sana, let's go! Sementara Mahalini nanti pada tanggal 25 November di Jakarta Tanpa panjang lebar, berikut informasinya Rizky Febian dan Mahalini yang jadian 7 Februari 2022 lalu Atau sudah memasuki lebih dari 9 bulan usia perjalanan cinta mereka Orang tua dan keluarga besar Mahalini di Bali dan Rizky Febian di Tanah Sunda, Jawa Barat Tidak ada masalah soal hubungan mereka Bahkan pada beberapa kesempatan, keluarga Mahalini maupun keluarga Rizky Febian Mereka terlihat begitu akrab satu sama lain Bahkan mensupur anak mereka ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan Namun beberapa warga net menilai bahwa sangat disayangkan jika saat mereka menikah nanti Di dalam keluarga ada dua keyakinan Padahal, dari keluarga besar Mahalini, yakni Dindi Presidia Istri Dion Raharja Kakak Mahalini Pernah pada satu kesempatan menyampaikan Bahwa bukan rahasia umum lagi di Bali Perempuan ikut keyakinan suaminya di saat menikah Bahkan diakuinya, hal itu biasa-biasa saja di Bali Kali ini pacaran beda agama gimana? Nggak masalah dong Tapi ya, sebagai cewek harus ngalah intinya Kalau siap beda agama harus siap mengalah Kita ngaminin aja ya, kalau doanya baik Nanti kan Tuhan, balik ke Tuhan nanti gimana Nggak apa bener sih, cewek Hindu kalau nikah sama beda agama harus ikut agama suaminya Loh, semua cewek kalau mau nikah ya ikut agama suaminya Bukan Hindu doang Iya doain yang terbaik Semoga Semoga Ya, ini aku pacaran sama ini Padahal itu kebahagiaan buat iki Misalkan, nggak usah Nggak boleh kamu pacaran Itu beda dia Nggak, gue jalanin aja iki Ntar ngerasain gimana Kalau memang sudah ada jodohnya dari Tuhan Ya, akan terjadi Kalau memang tidak, yaudah Jadi santai aja Tak hanya Nindi Presidia mengakui hal tersebut Beberapa warga Bali juga tak memungkiri hal itu Jika perempuan Bali umumnya ikut keyakinan suaminya Hal ini diungkapkan salah satu penonton Youtube channel berbagi cerita CBC Di video saat Mahlini memasuki rumah barunya di wilayah Jakarta Barat pada 14 November pekan lalu Lantaran banyak yang menilai Rizky Febian hadir dalam acara syukuran rumah baru ini Ikut mengikuti prosesi adat Bali Padahal Rizky Febian tak nampak sekalipun mengikuti prosesi Hindu Bali Yakni malas pas atau masuk rumah baru Rizky Febian hanya terlihat mondar-mandir Memperhatikan beberapa rangkaian malas pas Perbedaan agama, budaya tak menghalangi cinta, mau agama apapun Di Bali, orang biasa menikah dengan lain agama Mau pindah agama juga biasa Malah ada satu keluarga dua agama, baik-baik aja Dasarnya saling menghargai hak pribadi orang Orang pemangku biasa diundang ke masjid Dan sebaliknya, ustaz, kalau ada upacara besar juga diundang ke pura Pura dan masjid biasa bersebelahan Coba aja main kembali Salam Rahayu Teranking Arbasyar Ya, cinta memang tidak bisa disalahkan Karena cinta datang dan hadir begitu saja Tanpa tahu siapa sebenarnya yang dikehendaki oleh cinta Kita sebagai manusia seringkali tidak berdaya oleh cinta Bahkan seorang raja pun bisa bertukuk lutut di hadapan budaknya karena cinta Sehingga manusia tidak mampu memilih sesuai batas idealnya jika cinta sudah berkehendak Bahkan agama pun sebagai batas akidahnya dilampaui karena cinta Memang kekuatan cinta mampu menembus dinding apapun Sehingga dinding keyakinan seorang bisa ditembus oleh cinta Begitu juga yang terjadi di masyarakat Bali Ada yang masuk Islam karena cinta Kemudian menikah Sebaliknya ada yang masuk Hindu karena ingin mendapatkan cinta dari pasangannya yang Hindu Cinta dan keyakinan keduanya bukan suatu pilihan Orang yang mencintai bukan karena pilihan Begitu juga orang tidak bisa meyakini dengan cara memilih Sehingga tidak jarang terjadi kegalauan dan dilema Yang dalam ketika cinta bertentangan dengan keyakinan atau akidah Jika cintanya yang lebih besar dari keyakinan pada agamanya Maka cinta akan menelan keyakinannya Sebaliknya jika keyakinan agamanya lebih kuat dari rasa cintanya Maka cinta akan tunduk pada keyakinannya Sehingga lebih memilih tebang pada agamanya dan meninggalkan cintanya Dengan demikian jika melihat kondisi masyarakat dalam membangun kehidupan rumah tangga di Bali Dari aspek keagamaan Ada tiga hal yang terjadi jika Muslim menikah dengan orang Hindu Hindu menjadi Muslim Dalam Islam, tepatnya dalam hukum Viki Salah satu hukum nikah adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan harus sama-sama Muslim Maka tidak menjadi persoalan jika seorang Muslim menikah dengan orang Hindu yang sudah masuk Islam Di Bali tidak sedikit pernikahan yang demikian Orang Hindu dengan sepenuh hati masuk Islam untuk menikah dengan pasangannya yang Muslim Di Hindu ada proses seorang yang ingin masuk Islam Proses ini disebut dengan mempamit Dengan menghadirkan para saksi dari pihak adat atau klian adat, bendesa adat, klian dinas, prajuru adat, dan pihak keluarga Hal ini sesuai adat masing-masing daerah Kemudian setelah melakukan proses ini, seorang yang hendak masuk Islam baru diisinkan memeluk agama Islam Kemudian dalam proses akad nikah, seorang Hindu yang sudah muallaf tidak begitu saja dibiarkan menikah Akan tetapi didampingi dalam keberlangsungan akad nikah hingga resepsi pernikahan Dalam kehidupan berkeluarga pun tetap diakui Sehingga ketika di pihak keluarga ada acara tetap diikut sertakan sebagai penghormatan kepada keluarga Ketika seorang Muslim keluar dari Islam, dia disebut murtad Non-Muslim atau murtad tentu dalam Islam tidak dikenai taklif atau pembebanan hukum Oleh sebab itu, secara hukum fikir, orang yang sudah keluar dari Islam lalu menikah Maka pernikahannya tidak lagi menjadi persoalan dalam Islam Artinya, sah atau tidaknya pernikahan orang tersebut tidak lagi dikaitkan dengan hukum fikir Karena fikir menghukumi atau membebani hukum kepada seorang Muslim Lalu, bagaimana sikap kita yang Muslim atau sekeluarga yang Muslim? Lalu, bagaimana sikap kita yang Muslim atau sebagai keluarga yang Muslim? Tentu hal ini tidak perlu disikapi dengan emosional sehingga melakukan hal-hal yang keras atau anarkis Sebagai keluarga harus tetap menjaga komunikasi dan silaturahim kepada dia yang menikah dengan orang Hindu atau agama lain Dan mengikuti keyakinan pasangannya Jangan sampai mengejek atau mengancam dia yang menikah dengan orang Hindu dan mengikuti agamanya Ini masalah hidayah Kita tidak tahu apakah kita ini meski Muslim akan meninggal dalam keadaan Islam Khawatirnya, kita yang saat ini Muslim ternyata suatu saat kehilangan hidayah Sehingga kita mati dalam keadaan Zulqatima Oleh sebab itu, tetap menjaga silaturahim dan doakan semoga ada hidayah yang kemudian mengantarkan dia dalam ajalnya dengan Husnul Khawatir Muslim tetap Muslim dan Hindu juga masih Hindu Bagaimana kalau bertahan, Muslim tetap Muslim dan Hindu juga tetap masih Hindu Untuk macam yang ketiga ini adalah saat akad satu agama Tetapi di kemudian hari salah satu pasangannya kembali lagi kepada agama pertamanya Tetapi tetap melanjutkan pembinaan rumah tangga Entah yang awalnya Muslim kembali ke Muslim atau yang Hindu kembali ke agama Hindu Untuk macam yang pertama, jelas boleh dalam hukum Viki Untuk yang kedua, juga jelas tidak lagi berkaitan dengan hukum Viki Namun, untuk yang ketiga tersebut Apakah Viki memberi peluang hukum bagi Muslim yang menikah atau melanjutkan hubungan rumah tangga dengan pasangan yang berbeda agama? Dalam Viki, memang ada pendapat yang membolehkan menikah dengan beda agama Tetapi yang dimaksud agama di sini adalah agama Samawi Atau disebut dengan Ahlul Kitab, yaitu agama Nasrani dan Yahudi Pernikahan dengan Ahlul Kitab pun masih dalam perdebatan para ulama Tetapi, apakah agama Hindu masuk di agama Samawi? Jelas, agama Hindu tidak termasuk agama Samawi atau orang Hindu masuk Ahlul Kitab Sebab mereka tidak berpatokan pada Kitab Samawi Yang tentunya, konsep ketuhanan berbeda jauh Dengan demikian, orang Islam yang tetap melanjutkan hubungan rumah tangga dengan orang Hindu Tidak dianggap sah oleh hukum Viki Namun, kita sebagai umat Islam yang memiliki prinsip bergaul baik dengan siapapun Tidak perlu menjelek-jelekan Jika ada saudara atau tetangga yang pernikahannya kebetulan seperti macam yang ketiga Karena secara hukum Viki sudah jelas tidak sah Kita sebagai sesama Muslim cukup menasehati saja dan tetap bersikap sewajarnya Barangkali kita tidak tahu apa faktor yang menimpa mereka Sehingga menikah atau membina rumah tangga dengan cara yang berbeda agama Barangkali cinta mereka sudah menyatu kuat dan dalam Sehingga tidak bisa berpisah meski beda agama Atau barangkali ada kepentingan keluarga yang tidak bisa dielakkan Mereka pasti sudah paham dan mengerti hukum Viki Hanya saja mungkin butuh waktu untuk melaksanakannya Kita cukup mendoakan akan ada solusi bagi keluarkannya Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki paman yang tidak masuk Islam Namun Rasulullah SAW tetap menjaga silaturahim Bahkan Rasulullah tetap mencintai pamannya Sehingga Rasulullah SAW tidak henti-hentinya berharap kepada Allah Agar pamannya masuk Islam Allah pun menjawab harapan Rasulullah SAW tentang pamannya Yang artinya Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi Tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW saja Tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya yang dicintainya Tugas Rasulullah hanya menyampaikan dakwah Islam Bukan memaksa orang untuk masuk Islam Dan bukan berarti mengejek apalagi mengancam orang yang tidak mau masuk Islam Nah karena Mimin adalah Muslim Dan sebagai umat Rasulullah SAW Tentu harus mengikuti sunnahnya Kita hanya memiliki hak untuk menyampaikan hukum Nabi kepada orang-orang Masalah orang tersebut ikut atau tidak Itu urusan Allah Apakah diberi hidayah atau tidak Jadi sekali lagi Rizky Febian maupun Mahalini Raja Belum ada pembahasan soal keyakinan Dan sejauh ini mereka baik-baik saja Terlebih dukungan dari kedua belah pihak keluarga mereka Terus ikuti Youtube channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Itu hebat loh Yang punya akun Youtube channel Berbagi Cerita itu Kayak gila sih Semua story kita itu Maksudnya dia tuh tahu Kayak membuat cerita gitu disitu Pokoknya keren deh Dan viewernya banyak CBC 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 My voice is so annoying Terima kasih